Tempat ini adalah perasarana untuk menjamu tamu yang datang ke Pati Tanang Wonggo. Untuk pengelolaan situs Pati Tanang Wonggo yang ada di utara sungai Kementen, itu dikelola oleh warga sekitar, warga sekitar yang peduli akan adanya situs. Memang pada hari Sabtu atau Minggu, tamu yang datang ke sini lebih banyak dan itu biasanya berkabar dulu. Suguhan makanan, yaitu makanan berat atau makanan ringan, dan itu semua hasil olahan daripada tumbuhan. Tahunya dari G, terus penasaran ke sini. Waduh, pari pesata mas, ngilangi unek-unek mas. Jiaro. Iya, untuk Jiaro, Jiaro, Mas. Setiap hari Sabtu, Minggu biasanya cari tempat baru untuk refreshing, terus dapat rekomendasi di Gunung Wonggo sama di Pati Tanang Wonggo ini. Berarti kita bertemu sama makanan tempo dulu. Di sini menerapkan untuk mencintai lingkungan, jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan, kami juga sebenarnya tidak memperkenankan pembawa makanan dari luar, apalagi yang kemasan. Salam Rahayu. Perkenalkan, nama saya Rahmat Yassin, selaku pengelola di situs Pati Tanang Wonggo. Tamu yang datang ke sini, kami layani sebaik mungkin, dan semua yang ada di sini tidak bertarif. Jadi, kami sediakan kota asih bagi para tamu yang partisipasi untuk kelanjutan tempat ini. Apakah cukup, apakah tidak rugi, gitu kan. Itu kan pikiran manusia. Sebenarnya dicukupi, yang penting kita meladani, gitu. Jadi tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu.